Let's shout the motto first. Are you ready? Yes, start. Harga jiwa, tetapkan diri. Tentukan keyakinan, berkhidmat dengan negara hati. Tentukan keyakinan, berkhidmat dengan negara hati. Okay, thank you for coming. Today is seminar day. So let's start seminar. Helen, there's no volume. No sound. Oh, sorry. Okay. Sorry, sorry. Ramai di antara anda datang hari ini kerana nak berada di sini. Jadi, saya rasakan anda mengalu-alukan kedatangan saya dengan tepukan anda. Bagaimanapun, saya lihat beberapa orang yang berkerut dahinya, mereka mungkin tak mahu datang. Tapi ada orang yang paksa mereka ikut. Mungkin orang itu asyik berkata, Marilah. Marilah kita pergi. Okay, kali ini saja. Ini sama seperti multi-level marketing atau rangkaian pemasaran. Saya takkan lakukannya. Saya takkan beli apa-apa jika mereka menjual sesuatu pada saya. Saya takkan menjadi kontraktor. Ada di antara anda yang mungkin akan fikirkan perkara begini setelah anda perlahan-lahan menutup pintu minda anda. Namun, tak ada apa yang perlu dirisaukan. Jadi, tenang saja. Tak semua orang boleh menjadi kontraktor diatomi sebenarnya. Dan pastinya, kami tidak membezakan atas dasar usia, tahap pendidikan mahupun jantina anda. Kami juga tak membezakan berdasarkan penampilan anda walaupun kami menjual produk kosmetik. Baiklah, jika anda nak menjadi kontraktor atomi, ada beberapa perkara yang patut anda fikirkan. Ianya melibatkan tentang produk yang kami bawa dan juga kualiti produk-produk ini dan harganya yang mana saya akan bercakap tentang itu hari ini. Selepas mendengar jika anda fikir jika saya bukan seorang kontraktor ataupun seseorang yang nak membuat wang sebagai kontraktor, produk-produk ini adalah benda-benda yang saya tak perlukan. Lebih berbeda untuk terus membeli saja dan gunakan produk-produk yang saya sedang gunakan sekarang daripada membeli kosmetik atomi ataupun produk lain. Seperti contohnya berus gigi, ubat gigi ataupun shampoo sekalipun. Kualiti dan harga produk-produk ini adalah lebih bagus daripada produk atomi. Jadi jika saya nak menjadi seorang kontraktor untuk buat wang dengan perniagaan ini, saya akan hanya beli dalam jumlah tertentu jika hanya itulah caranya untuk membeli. Selain dari itu, tak ada alasan lain untuk membeli dari sini. Jika ini apa yang anda fikirkan, anda tak patut menjadi seorang kontraktor di atomi. Anda takkan berjaya sebagai seorang kontraktor. Mengapa? Baiklah, jika anda tak suka produk-produk ini, maka suka untuk anda meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk-produk ini. Bila ianya suka, jadi anda akan mudah rasa kecewa. Akhirnya anda akan mengalah dan tak mencapai apa-apa kejayaan. Jadi siapa yang patut menjadi kontraktor sebenarnya? Mereka yang membeli dan gunakan produk atomi walaupun jika mereka bukannya kontraktor. Mereka berpendapat yang kualiti dan harganya adalah lebih baik daripada apa yang mereka selalu gunakan. Jadi mereka akan beli produk-produk daripada atomi walaupun semasa mereka bukan kontraktor. Jika anda salah seorang daripada mereka ini, anda memang layak untuk menjadi seorang kontraktor. Bagaimanapun untuk membuat keputusan itu, anda perlu percaya pada diri anda sendiri. Ramai orang tak percaya apa orang lain kata. Mereka fikir kita tak boleh percayakan sesiapa. Memang boleh untuk tidak percayakan orang lain. Tapi anda perlu percaya pada diri anda. Anda perlu percaya dan yakin dengan kebolehan anda. Untuk putuskan sama anda boleh membuat sesuatu ataupun tidak. Sebagai contoh, anda boleh tentukan sama ada. Harga produk-produk ini terlalu mahal atau tidak serta kualitinya sama ada tinggi maupun rendah. Anda gunakan ubat gigi dan burus gigi setiap hari. Betul ke tidak? Wanita-wanita gunakan produk kosmetik. Shampoo pun ialah produk harian juga. Jadi, bila anda gunakan salah satu daripada produk-produk ini, anda menilai dengan tepat sama ada produk ini terlalu mahal ataupun tidak dan jika kualitinya tinggi ataupun rendah. Anda mungkin bukan pakar di dalam pengeluaran. Tapi sekurang-kurangnya, anda adalah seorang pengguna yang sangat bijak yang boleh membuat penilaian yang betul mengenai harga dan juga kualiti produk tersebut. Jadi, adakah betul atau salah penilaian anda tentang kualiti ini dan harga produk itu? Sudah tentu betul kerana anda seorang yang pakar. Baik, sekarang semua produk yang dijual oleh syarikat kami adalah yang anda gunakan setiap hari. Dan kami mahu menjual produk-produk ini yang mana sebenarnya mempunyai kualiti tinggi pada harga serendah yang boleh. Kebanyakan daripada anda akan membuat kesimpulan yang kebanyakan syarikat rangkaian pemasaran memang tak boleh dipercayai. Saya juga fikir begitu. Saya bercakap benar. Syarikat rangkaian pemasaran dianggap tak boleh diharap kerana dua sebab. Yang pertama, ada beberapa syarikat yang beroperasi secara tidak sah. Kedua, syarikat yang sah pula mempunyai banyak masalah. Baiklah, yang tidak sah bermakna syarikat itu diragui amalannya di mana ianya di luah hat undang-undang yang mana kita panggil sebagai skim pelaburan piramid. Jangan melabur wang di dalam syarikat-syarikat seperti ini. Anda tak boleh mendapat wang dengan mengikut skim menjadi cepat kaya ini. Daripada berbuat begitu, anda perlu tentukan sama ada betul ataupun tidak proses itu menghasilkan nilai yang sebenar. Jadi, kami di Atomi tidak menganggap rangkaian pemasaran lain ataupun syarikat jualan langsung sebagai pesaing kami sejak dari mula lagi. Kami merasakan tiada gunanya untuk cuba bersaing dengan mereka. Sebaliknya, kami merasakan jika kami benar-benar mahu bersaing, kami patut bersaing di sektor di mana kedai-kedai orang awam seperti gedung-gedung diskaun, home shopping dan gedung di dalam talian sekalipun yang hanya bergantung kepada kualiti dan juga harga untuk betul-betul berjaya. Bagaimanapun, ada yang berkata untuk mendapat komisen, anda perlu membeli dalam jumlah tertentu. Syarat yang seperti ini diwujudkan adalah untuk meningkatkan jualan syarikat. Ini boleh dilihat sebagai satu masalah. Itulah bagaimana saya melihatnya. Jadi, syarikat kami tak ada meletakkan yuran kemasukan dan juga tiada kota bulanan. Kami tak mengenakan syarat yang ahli perlu membuat pembelian bulanan untuk mendapat komisen. Kami ada mereka yang naik di atas pentas ini telah membuat RM20,000 hingga RM40,000 dalam masa sebulan tapi tak ada seorang pun. Daripada mereka perlu membuat pembelian bulanan untuk mereka menerima komisen. Untuk menghasilkan keuntungan tanpa syarat-syarat ini, kami mesti menjual produk berkualiti tinggi dan harga yang bersaingan di mana ia adalah barangan keperluan harian. Produk-produk ini patut menjadi produk yang kita harus beli. Anda fikir produk harian yang berkualiti tinggi dengan harga yang rendah boleh dijual ke? Boleh ke tidak? Sudah tentu ia boleh dijual. Sebenarnya, orang akan membelinya walaupun mereka tak ada uang. Walaupun mereka langsung tak ada uang, penghutang yang dalam pelarian masih lagi akan memberus gigi mereka. Betul tak? Jadi tak kiralah betapa miskinnya anda yang pasti anda masih akan beli ubat gigi. Bagaimanapun, jika anda membelinya empat seberkas, anda boleh membeli ubat gigi itu pada harga yang lebih rendah. Baiklah, berat satu tube ubat gigi ini ialah 200 gram dan ia sangat berfungsi. Harga kami adalah sangat-sangat rendah bagi ubat gigi berfungsi ini. Angkat tangan jika anda tak pasti sama dia mahal ataupun tidak. Cuba angkat tangan. Sekali pandang, anda sudah tahu harganya murah. Sekarang anda hanya perlu mencubanya. Setelah anda cuba, anda juga akan tahu jika kualitinya tinggi ataupun rendah. Ini adalah ubat gigi yang sangat berfungsi kerana salah satu bahan-bahannya adalah propolis. Di mana ia mempunyai kesan antibiotik semula jadi. Propolis ialah bahan yang memastikan sarang lebah bersih. Mulut mempunyai bakteria yang tak sepatutnya dirawat dengan antibiotik dan kimia. Jadi, kesan antibiotik semula jadi daripada propolis yang terdapat di dalam ubat gigi ini. Boleh membantu untuk menentang penyakit periodontal, penyakit gusi dan membantu mencegah keviti. Memandangkan yang melakukan semua ini, kami namakannya ubat gigi berfungsi. Kandungan ubat gigi ini juga diperhalus dan ianya daripada bahan yang sangat berkualiti tinggi. Biasanya anda temui ubat gigi seperti ini. Di mana dijual di farmasi dengan harga $10 ke $20 biasanya. Kami mahukan ubat gigi yang harganya kurang sedikit daripada ubat gigi biasa di mana seperti ini. Jadi, selepas anda gunakan, anda boleh beritahu rakan-rakan ataupun saudara mara dan teman-teman anda tentang betapa murahnya harganya dan ianya sangat bagus. Jadi, mereka patut mencubanya. Inilah mengapa kami menjual ubat gigi yang bagus pada harga yang sangat rendah di Atomi ini. Untuk produk kosmetik ini pula, jika anda membeli ini 4 seberkas, anda boleh membeli 1 atau 2 atau 3 malah juga 4. Jika anda beli ini 4 seberkas, harga bagi setiap botol adalah sangat-sangat rendah. Jadi, patutkah produk kosmetik yang boleh dikatakan berkualiti tinggi ini dianggap mahal? Ianya agak murah sebenarnya. Betul tak macam itu? Ada orang yang berkata mereka tak boleh gunakannya kerana harganya terlalu murah. Memang ada orang macam itu. Wanita ini gunakan satu set kosmetik buatan Amerika yang berharga dalam lingkungan $1,000. Apabila dia tahu adanya set seperti ini yang mengandungi enam barang dan harganya murah, dia fikir mana mungkin dia akan sapukan pada mukanya sesuatu yang mana satu set produk itu berharga lebih rendah dari satu produk yang digunakan. Sebaliknya, dia disapukan pada kaki dan belakang. Selepas sebulan berlalu, dia melihat yang kulit pada kaki dan belakangnya sangat berbeza. Walaupun disapukan produk yang berkualiti tinggi pada mukanya, hanya kaki dan belakangnya yang berubah. Jadi, dia membuat keputusan untuk cuba sapukan di muka dan tanpa diduga mukanya yang tak pernah berubah sebelum ini telah pun berubah. Selepas tahu apa produk ini boleh lakukan, sekarang dia menyapu produk ini pada mukanya dan menggunakan produk berkualiti tinggi itu pada kaki dan belakang. Sebenarnya wanita itu pernah naik ke pentas sebelum ini. Saya tak pernah berjumpa dengannya pun. Untuk membolehkan saya bercakap bagi pihaknya tentang perkara ini, tapi sebelum ini, dia sendiri yang naik ke pentas untuk menceritakannya kepada kami. Walaupun produk kami harganya murah, ia adalah produk yang berkualiti tinggi sebenarnya kalau anda lihat di sini dan dihasilkan dengan teknologi terkini dan juga terbaik. Bagaimanapun, produk ini tak selalu dijual pada harga yang bagus. Sebelum mereka jumpa syarikat kami dan 2 tahun, sebelum Atomi ditubuhkan, sebuah syarikat bernama SBT sudah mula menjual produk ini. Pada waktu itu, 5 set berharga di dalam lingkungan $375. Malah waktu itu, ada yang berpendapat, itu adalah harga yang berpatutan. Bagaimanapun, masa berlalu, kami telah menurunkan harganya hingga ke hari ini, membesarkan saiz setiap satu produk dan juga menambahkan krim bibi ke dalam set itu dan menjadikannya enam barang dalam satu set. Inilah cara kami menurunkan harga dalam jumlah yang agak banyak sebenarnya. Ini bukannya produk murah yang sembarangan. Kami mulakan pengeluaran besar-besaran produk ini jadikannya satu kosmetik untuk orang awam dan turunkan harganya serendah yang kami boleh. Jadi di Atomi, kami mengambil produk yang berkualiti tinggi, produk kualiti terbaik dan jadikan polisi kami untuk menjual produk pada harga yang rendah supaya tak ada syarikat lain boleh mengikut kami. Seperti di sini. Jadi apakah nama konsep ini? Ia dinamakan Absolute Quality. Kami ambil produk Absolute Quality. Konsep Absolute Quality ini bukan tentang perbandingan untuk melihat apa yang lebih baik. Tapi menyatakan tera yang boleh menandinginya. Ia adalah yang terbaik. Kami mengambil produk ini dan menjual pada Absolute Price. Absolute Pricing adalah berbeza daripada Relative Pricing. Relative Pricing adalah perbandingan harga. Bagaimanapun, kami ingin menyatakan tiada syarikat lain yang boleh menjual produk berkualiti tinggi dengan harga yang murah macam kami. Konsep ini dikenali sebagai Mass Teach. Mass Teach adalah kombinasi daripada Mass biasa dan Teach adalah daripada Prestige. Disatukan bermakna produk berkualiti tinggi untuk orang-orang awam. Menjual produk berkualiti tinggi kepada orang awam pada harga yang murah ianya dipanggil strategi Mass Teach. Semua ulang selepas saya. Kualiti tinggi untuk orang awam. Mass Teach. Ya, strategi Mass Teach ini adalah asas untuk Atomi. Jadi, tak mengira produk apa melalui pengeluaran besar-besaran, sama seperti pengeluaran besar-besaran produk berkualiti yang kami lakukan dan dengan mengurangkan perbelanjaan dalam menyediakan dan membekalkan produk yang berkualiti tinggi pada harga yang rendah adalah merupakan polisi Atomi. Bagaimanapun, dalam masa kami terus mengembang ke dalam pasaran, pasti akan ada syarikat-syarikat yang tidak dapat menyaingi jualan, bukan? Ada beberapa syarikat pasti akan kerugian. Apabila jualan syarikat-syarikat ini jatuh, mereka akan menanganinya dengan pengurusan krisis. Anda fikir, mereka akan jatuh begitu saja? Ada pepatah mengatakan pantang berunduh sebelum berjuang. Mereka akan menurunkan harga mereka, meningkatkan kualiti mereka dan lakukan apa saja sebelum mereka jatuh. Baiklah, jika kami terus berkembang dan mereka mula menyedari yang mereka akan jatuh dari tebing yang tinggi, mereka akan turunkan harga dan buat apa saja untuk menyelamatkan diri. Ketika itu, harga kami perlu menjadi lebih rendah. Sebaik saja, kami mula dapat menolak mereka ke penghujung, mereka akan cuba langkah balas seperti menurunkan harga untuk terus bertahan di situ. Kami buat perancangan lebih awal untuk mengalahkan mereka bila tiba waktunya. Ini bukan tentang siapa yang sedang buat lebih baik. Ianya tentang bolehkah kami mengalahkan mereka bila mereka sudah berada di tebing yang tinggi dan walaupun mereka melakukan usaha yang terakhir, mereka tak akan boleh menyaingi kami. Itulah masa depan yang saya lihat. Selagi kami teruskan perniagaan ini, kami berpotensi untuk mempunyai saingan di masa akan datang. Buat masa ini, kami tak mempunyai pesaing tetapi sedang kami terus mengembang akan ada syarikat cuba untuk meniru produk-produk kami. Jika syarikat-syarikat ini muncul, sebenarnya mereka akan muncul. Boleh dikatakan 100% ini akan berlaku. Bila mereka muncul, mereka tak akan mengambil mudah tentang perkara ini. Untuk bersaing dengan syarikat seperti syarikat kami, mereka akan bersiap sedia sepenuhnya sebelum menawan kami nanti. Walaupun begitu, mereka tak akan dapat menyaingi kami. Bukan itu saja, malah kami juga akan buat mereka suka. Kami sebenarnya akan menjadi penghalang laluan masuk ke pasaran. Mereka akan kata, kita tak boleh buat produk kosmetik berkualiti tinggi dengan harga sebegitu. Dengan cara itu, kami akan terus dapat menghalang mereka daripada cuba masuk ke dalam pasaran. Jadi, apa perlu kita buat jika semua kilang kosmetik tutup? Kenapa perlu bertanya? Jadilah seorang kontraktor Atomi. Jangan risau tentangnya. Baiklah, ini ialah konsep absolut. Bermakna tak ada siapa boleh meniru kami. Termasuklah juga semua pesaing berpotensi yang akan muncul di masa akan datang nanti. Untuk menghasilkan produk yang terbaik pada harga serendah mungkin, kami sedang berusaha keras melakukan yang terbaik untuk menjayakannya. Kami percaya, tak ada sebab untuk bersaing dengan syarikat-syarikat rangkaian pemasaran atau pengedaran yang lain. Bila mereka memberikan komision, anda perlu membeli produknya walaupun ianya mahal dan mereka seolah-olah mempunyai pengurusan bebas. Memandangkan adanya syarat kotak untuk komision, pengurusan mereka adalah berdasarkan pada leader akan membelinya. Bagaimanapun, kami buang seluruh konsep itu. Jadi, dari apa yang saya lihat, ia seperti meletakkan pisau di leher saya dan beritahu diri sendiri jika produk awak lebih mahal sedikit saja daripada yang lain ia takkan terjual. Awak faham ke tidak? Faham ke tidak ini? Setiap kali kami putuskan pada satu produk, ianya seperti sedang berperang. Berlarutan kedua-tiga bulan hanya kerana beberapa sen sahaja. Pernah sekali CEO Kolma BNH, Encik Cibong Kim, telah tada hospital. Jadi, saya berkata, Encik Kim, mari hidup lama dan hidup berhemat. Bukankah kita sepatutnya hidup dengan baik dan hidup lama? Apa yang berlaku ini? Dia tak boleh bercakap dengan baik. Dia mengalami palsi saraf muka. Dia mendapatnya daripada perbincangan kami tentang satu produk. Dia berkata, jangan jualkannya. Kita tak boleh lakukannya. Dia sedang bertempik yang kami tak boleh menjual pada harga tersebut. Dan kemudian, dia dimasukkan ke hospital. Harga-harga ini hanya boleh terlaksana kerana kami sangat teliti dan ekstrim tentangnya. Kami bukan hanya mengambil produk sembarangan yang murah dan letakkan harga padanya dan menjualnya. Kami akan menulis semula sejarah rangkaian pemasaran. Telah menjadi ungkapan penarik yang baru syarikat kami. Sejujurnya, kami mungkin kedengaran angkuh. Syarikat Amerika yang berusia 50-60 tahun mungkin akan kata sebuah syarikat Korea yang baru ditubuhkan akan menulis semula sejarah. Terdapat banyak perkara dituliskan semula dalam sejarah baru. Banyak daripada syarikat-syarikat yang tak sah telahpun dikeluarkan. Dan sejumlah syarikat-syarikat yang sah telah mengambil alih tapi masih ada lagi peniagaan sebegini dalam masyarakat. Mengapa ini berlaku? Ada satu sebab disebalik pemikiran negatif ini dan penyebab utamanya adalah syarikat itu sendiri. Produk-produknya mahal. Ini bermakna jika seseorang membawa produk daripada sebuah syarikat dan meminta anda untuk membeli atau menjualnya, anda akan rasa terbeban olehnya. Mengapa produk itu mungkin lebih baik daripada apa yang anda gunakan? Sama seperti sebagaimana seorang kenalan rapat saudara atau anak-anak anda boleh bebankan anda, boleh bebankan orang lain dengan hidup cara sebegini dan kerana itu kebanyakan orang akan cuba dan hentikan anda. Bagaimanapun, produk Atomi adalah bagaimana dengan produk kami? Anda tak akan rasa bebanan itu. Jika tiada bebanan, jadi orang lain juga tak akan merasakannya. Itu bermakna anda boleh minta mereka untuk gunakannya dan lihat sama ada mereka juga mahu menjadi kontraktor. Inilah mengapa semua orang perlu ada sedikit keyakinan diri. Anda perlu ada percaya dengan pertimbangan anda. Jika anda benar-benar percaya pada produk yang berkualiti tinggi dan harganya murah, yakinlah tentangnya dan beritahu kepada mereka. Jadi bagaimana anda boleh pastikan kualitinya? Tak ada cara lain lagi selain anda sendiri yang mencubanya. Jadi cubalah. Anda cubalah sendiri produk ini. Jadi apa anda perlu buat jika tak sukakannya? Anda tak sukakannya, pulangkan semula pada kami. Pulangkan saja. Pulangkan dalam masa tiga bulan. Jangan tunggu setahun dua sebelum memulangkannya. Cubalah dalam masa tiga bulan dan pulangkan jika anda tak sukakannya. Untuk pengetahuan anda, kadar pemulangan syarikat kami ialah tidak sampai satu persepuluh pun. Ini bermakna hampir tak ada pemulangan. Kada pemulangan ini juga termasuk pembelian di mana seseorang tersalah tekan satu barang dan memesan produk yang salah. Sebenarnya, hampir tak ada pemulangan disebabkan produk tidak memuaskan. Itulah mengapa kami mahu anda mencuba produk itu sendiri. Saya juga ada permintaan. Pemintaan untuk anda. Sebagai seorang kontraktor Atomi, tolong jangan cuba dan kaji produk secara berlebihan. Anda tahu mengapa banyak syarikat rangkaian pemasaran membuatkan anda mengkaji produk? Hanya ada satu sebab. Mereka lakukan itu untuk menjelaskan mengapa produk itu mahal. Itulah sebabnya mereka buat orang ramai belajar tentang produk. Tapi jangan mengkaji produk kami. Anda tak perlu mengkajinya. Anda akan mengkaji sesuatu produk itu sebelum anda pergi membelinya di gedung diskaun. Bila anda beli ubat gigi, adakah anda mengkaji bahan-bahannya? Tak ada orang membeli barang macam itu. Kebiasaannya saya dah guna produk ini dan ini bagus. Atau saya rasa harganya berpatutan dengan apa yang saya dapat. Jadi apa gunanya mengkaji tentang ubat gigi yang harganya murah? Jangan fikir untuk melakukannya. Anda patut menjualnya kerana anda suka menggunakannya daripada mengkaji. Dan jika anda tak boleh jual dengan cara ini, anda patut tengok semula kehidupan anda. Anda mungkin jalani kehidupan yang teruk. Jika seseorang tak percaya pada apa yang anda katakan, jadi itu bukan salah Tommy. Tapi mungkin anda yang jalani kehidupan anda dengan cara yang salah. Mengapa mereka tak percaya dan beli sesuatu yang kecil seperti ubat gigi? Memandangkan mereka hidup dalam kehidupan yang penuh tipu daya, mereka perlu melutut merayu yang mereka tak akan berbohong lagi. Jadi balik dan merayu untuk kemaafan. Sementara itu, lihat semula kehidupan anda. Bagi mereka yang menjalani kehidupan yang normal dan memandangkan. Ianya tak mahal bila mereka beritahu pada yang lain tentang betapa bagusnya produk ini, ia akan terjual begitu saja. Anda perlu jual dengan cara macam ini. Anda tak perlu menjelaskan perkara macam yang mengandungi propolis atau yang lain-lain. Anda tak perlu lakukannya. Jadi orang bagaimana patut mengkaji produk? Orang yang akan jadi tak siuman jika mereka tak lakukannya, yang hobi mereka ialah belajar. Jika ada macam ini, teruskanlah. Baiklah semua, melalui perniagaan Tommy dan tanpa menyakiti sesiapa, anda pasti boleh menjadi kaya. Sejujurnya, saya berharap anda semua yang temui Tommy juga akan mempunyai impian yang besar. Sangat besar. Terutamanya mereka yang kaya satu ketika dulu. Dulu semasa mereka ini bekerja, mereka mempunyai perbelanjaan wajib yang mereka boleh gunakan untuk berpakaian cantik tetapi sebaik saja mereka bersara. Mereka boleh hidup dengan pencer yang mereka terima setiap bulan. Dan mereka boleh menjadi orang yang kedekut. Sekarang semuanya perlukan wang untuk keluar dan melakukan sesuatu. Jadi mereka ini akan mengelak. Mereka ini adalah golongan yang menyedihkan. Yang mana dulu mereka tergolong dalam golongan kaya. Penyelesaian untuk ini adalah untuk mendapatkan wang. Anda kena dapatkan wang dalam jumlah yang sangat banyak. Pada pendapat kebanyakan orang berapakah jumlah wang yang bagus. Kebanyakan orang akan berkata mungkin ia antara 3,000 dan 7,000. Adakah ini jumlah yang bagus? Kebanyakan orang percaya itu jumlah yang bagus. Sebenarnya jika anda buat pengiraan itu bukan jumlah yang sepatutnya. Jika anda dapat 3,000 hingga 7,000 dan membayar untuk pendidikan anak-anak anda tak ada apa lagi tinggal. Majoriti selalu akan tetapkan jumlah ini sebagai matlamat mereka. Dan ramai yang akan mula mengerumuni pekerjaan-pekerjaan sebegitu. Kebanyakan orang bijakkan mula bersaing untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Anda perlu pergi ke tempat di mana tiada persaingan. Iaitu tempat di mana anda boleh dapat 30 hingga 50,000. Itulah adalah sebulan gaji dan bukannya gaji tahunan. Persaingan amat sedikit untuk pekerjaan di mana anda boleh mendapat wang sebanyak itu. Bagaimanapun ramai orang ada tanggapan yang salah tentang wang. Ini kerana yang kaya tak mengajar yang lain tentang membuat wang. Mengapa ini? Kerana mereka takutkan pada sesuatu. Apa yang ditakuti? Semua orang menjadi kaya. Apa yang akan berlaku? Kepada mereka sekiranya semua orang menjadi kaya. Mereka perlu bersihkan rumah mereka sendiri. Orang kaya tak bersihkan rumah mereka. Betul. Mereka perlu basuh pinggan mangkuk. Mengapa? Pembantu rumah yang buat kerja tak akan datang sekiranya mereka kaya. Itu akan menjadi masalah besar. Inilah sebabnya mengapa mereka tak ajar kepada orang-orang lain. Bagaimanapun memandangkan saya orang kaya yang baik, saya akan ajar anda sesuatu. Terutamanya tentang wang. Ramai yang salah faham tentang wang. Mereka fikir yang ini lebih suka bila anda mendapat banyak wang. Apa mereka fikir? Mereka fikir mana mungkin orang seperti saya ni yang tak boleh buat 3,000 hingga 7,000 mendapat wang 10 kali ganda tanpa bekerja. Mereka juga percaya bekerja lebih dari 10 kali ganda mungkin tidak akan berlaku. Mereka percaya hanya 1 dalam 10 peluang tapi sebenarnya bukan itu yang utama. Katakan ada orang yang membuat dalam 1,000, 3,000, 30,000 malah 300,000 sebulan, siapakah hadapi masa yang paling suka mendapatkan wang? Anda rasa siapakah yang paling suka sebenarnya? Patutkah yang mendapat 300,000 itu bekerja 100 kali lebih kuat? Bagaimanapun bila ditanya semua orang berkata yang mendapat 1,000 adalah paling suka. Yang membuat 30,000 fikir ianya sesuatu yang mudah. Malah ada orang 300,000 yang memangnya mempunyai banyak wang. Jadi yang mana satu? Untuk mendapatkan wang yang sedikit atau yang banyak? Ia jadi sukar bila jumlahnya sikit. Itulah sebabnya mengapa anda perlu sasarkan untuk buat jumlah yang banyak. Mereka yang ada ijazah telah bersaing untuk semua pekerjaan di sini di mana peluangnya ialah 100 untuk 1 atau 500 untuk 1. Jadi anda tak patut pergi ke sini. Satu lagi perkara. Ramai di antara anda diajar, anda patut sesuaikan perbelanjaan anda mengikut pendapatan anda. Jika anda hidup dengan cara ini, anda akan berterusan menjadi orang miskin. Anda kenal seseorang yang membagikan pendapatan mereka. Mereka yang menulis lejar keperluan rumah. Malahkan ada orang yang kedekut meneliti lejar tersebut. Bolehkah anda jadi seorang yang hebat dengan cara sebegitu? Anda tak sepatutnya menyimpan lejar. Anda fikir orang kaya ada menyimpan lejar ke? Sejujurnya saya tak pernah nampak mana-mana orang kaya buat macam itu. Biasanya orang miskin yang akan menulis lejar ini. Mereka gunakan cara ini dan mereka masih lagi miskin. Sebabnya adalah mereka buat peruntukan mengikut pendapatan mereka. Jadi apa orang kaya buat di sini? Mereka putuskan apa perbelanjaan mereka. Dan cari pendapatan untuknya. Katakan anda nak mempunyai 30 ribu sebulan. Dengan cara itu, saya boleh bantu mereka yang memerlukan dan ada wang yang cukup supaya anak-anak saya, isteri atau suami saya tak perlu risau tentang wang. Selepas itu anda perlu fikir seperti orang kaya. Kebanyakan orang tak boleh menjadi kaya sebab mereka tidak berfikir tentang menjadi kaya. Inilah mengapa anda tak kaya. Menjadi kaya. Apa maksudnya? Bermaksud belikan rumah untuk anak-anak. Jaga adik-beradik anda semasa mereka lagi sakit. Bantu rakan-rakan anda semasa mereka sakit. Dan bila anak saudara perempuan anda kahwin, anda bayar untuk majlisnya bila mereka tidak mampu. Sebagai saudara, anda nak berikan kepadanya sekurang-kurangnya dalam seribu. Tapi anda boleh putuskan yang antara 200 atau 300 saja. Jadi anda berjaga sepanjang malam dan datang dengan muka pucat. Daripada berbuat begitu, berikan saja kepada dia 30 ribu. Jika anda buat 30 ribu sebulan, anda anggap yang anda berikan sebulan komisen anda sebagai hadiah. Jika anda buat macam itu, datang ke majlis perkahwinan tersebut, anda akan jadi lebih berseri daripada anak saudara perempuan anda. Anda belum fikir tentang kehidupan seperti ini, namun ramai yang tidak lakukannya. Jadi apa yang mereka buat, walaupun dengan pekerjaan yang bayar 30 ribu atau 50 ribu, mereka tak percaya ininya benar. Mereka hanya penyambikan mata. Mata anda seakan terbuka tapi anda sebenarnya tak boleh melihat kebenarannya. Mereka fikir mustahil untuk buat 30 ribu, 50 ribu sebulan. Itu tak akan berlaku. Tak ada pekerjaan yang sebegitu. Mereka hanya pejam mata dan ramai akan hanya berlalu pergi dari sini. Namun kadangkala, ada orang yang matanya terbuka. Mereka fikir inilah sebenarnya yang saya cari. Inilah yang terbaik untuk saya, saya akan buat 30 ribu atau 50 ribu sebulan. Saya berhak mendapat banyak itu di antara mereka yang berfikir sebegini. Bila sesetengah orang melihat semua ini, mereka fikir ianya mustahil atau ianya satu penipuan. Adakah anda seorang penipu kalau nak buat banyak wang? Tidak. Itulah mengapa anda perlu buka mata. Anda perlu cari pekerjaan macam ini. Jika anda dah buat keputusan, anda akan ada pembelanjaan tertentu dalam hidup dengan cara tertentu. Dan anda tengok mereka yang buat 20 ribu naik ke petas ini. Dan anda fikir sepatutnya itu saya. Akhirnya saya dah jumpa anda sepatutnya jadi begitu. Tapi anda hanya duduk di situ dengan bersilang kaki. Dengan fikir, mari lihat sama ada ia satu penipuan. Awak ingat awak boleh perbudukan saya. Saya tak percayakannya. Mungkin jika ianya 3 ribu, saya akan percaya juga. Tapi 30 ribu, tak ada pekerjaan yang mustahil begitu. Jika anda tetap fikir begitu, maknanya anda akan dapat apa yang anda percaya. Semua orang kata susah untuk meyakinkan diri sendiri. Tapi bila anda berjaya, yakinkan diri anda, anda boleh melihat dunia dengan cara berbeza. Dengan harapan yang baru. Sebenarnya, apa yang kita perlu cari adalah berapa banyak perbelanjaan hidup anda sekarang ini. Cuba pertekan ini dalam minda anda. Kemudian yakin dan percaya yang inilah yang terbaik sekali. Inilah apa yang saya cari. Saya perlu menjadi orang yang memberi. Jika rakan anda sakit, beri saja 10 ribu dalam satu sampul dan katakan, awak tak perlu risau tentang wang dan cepatlah sembuh. Jika ada bakinya, guna untuk pendidikan anak-anak. Gunalah. Untuk apa yang patut. Kita patut begini. Anda tak mahu hidup macam ini. Tidakkah anda ada penyesalan yang mendalam? Jika tidak, mananya ada seorang yang tidak baik. Jangan hanya katakan anda seorang yang baik. Sebaliknya, cubalah untuk menjadi orang yang benar-benar baik. Jika anda mahu menjadi seorang suami yang baik, anda tidak sepatutnya buat isteri anda memasak, membersih dan memasuk baju sekalipun. Itulah suami yang baik. Puan-puan, tetapkan matlamat anda untuk tidak memasak, membersih atau memasuk baju. Mulai dari sekarang ini. Ada ramai orang yang tidak melakukan semua itu. Terutamanya lelaki. Bila anda berkahwin, anda akan mencari seorang pembantu rumah. Sebaik saja anda hentikan melakukan semua itu, anda boleh membantu ekonomi negara. Dengan tidak melakukan semua itu, anda sedang membantu meringankan masalah pengangguran di dalam negara sendiri. Anda perlu cipta pekerjaan untuk orang oleh kerana anda tidak berbuat begini. Jumlah pengangguran semakin meningkat sekarang ini. Jadi jangan membuat semua tugas itu sendiri. Sebaliknya, apa yang perlu buat? Anda boleh membuat perniagaan atomi dan pergi ke tempat-tempat seperti Amerika, Jepun dan Taiwan bertindak sebagai pengekspor produk untuk meluaskan kepentingan negara. Saya harap ada semua yang hadir berazam untuk menjadi seorang yang kaya dan menjadi kaya melalui atomi. Sampai di sini saja cerama saya hari ini. Terima kasih. Hai, salam sejahtera semua. Apa kabar? Saya harap semua baik sama seperti dengan saya Nama saya Susan Undi, berasal dari Kinarut Papar Sabah Sharon Rosmaster dan juga Center Leader di Atomi Putatan Prime Center Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Atomi Malaysia Kena menjemput saya untuk bersama-sama dengan anda semua hari ini di Dewan ini Sebelum saya bersama Atomi, saya pernah bekerja di beberapa syarikat swasta Dan pernah juga membuat bisnes secara kecil-kecilan Suami saya pula bekerja sebagai F&B Director di salah sebuah Hotel Lima Bintang di Kota Kinabalu Sebenarnya pendapatan suami saya pada masa itu cukup memberi kami sekeluarga hidup dalam keadaan selesa Beliau bertanggungjawab untuk mengendali F&B Departemen Dan yang paling penting beliau kena membawa keuntungan untuk hotel itu di bahagian F&B Masa kerja beliau sangat panjang 12 jam kekadang sehingga 16 jam sehari Disebabkan itu membawa stres kepadanya Dan kesehatan beliau terjejas Terlalu banyak sekali dia Komplen Sakit kepala yang teramat sangat Jadi kami membawa dia untuk pergi melihat doktor Check Medical check up Dan melalui MRI reportnya Doktor memberi tahu kami bahawa suami saya sebenarnya mengalami strok sebanyak dua kali Tekanan di tempat kerja juga membuat kami suami istri sering bertengkar Walaupun perkara kecil Dia selalu tidak mempunyai masa bersama keluarga Saya sebagai istri sangat bimbang tentang keadaan kesehatan suami saya Dan kalau boleh saya mau dia mempunyai banyak masa bersama keluarga Saya berfikir untuk mencari peluang perniagaan supaya suami saya tidak lagi perlu bekerja di hotel Pada tahun 2013, seorang rakan kami memperkenalkan kami satu bisnes perniagaan Peluang perniagaan yang amat mengagumkan dan sangat menarik Pada mulanya Pulangan pembayaran kepada member sangat-sangat menarik Tetapi selepas beberapa bulan Pembayaran mula kurang dan kurang dan lama-kelamaan Tidak ada Dan selepas setahun Bersama dengan syarikat itu Akhirnya syarikat itu ditutup Ramai kawan-kawan dan member-member yang kami bawa join untuk bersama-sama dengan kami Membuat bisnes tersebut Kehilangan wang pelaburan mereka Termasuk juga saya dan rakan-rakan yang telah saya jemput untuk melakukan bisnes itu Ramai keluarga dan kawan-kawan tidak happy Dan ada antara mereka yang menuduh kami menipu wang mereka Dan hampir setiap hari Banyak member yang mula call dan cuba mendapat kembali wang pelaburan mereka Perkara yang paling sedih lagi apabila keluarga kami tidak mempercayai kami lagi Bagi saya ini adalah pengalaman yang amat menyedihkan dan saya nekat Selepas itu saya tidak akan membuat apa-apa bisnes MLM lagi Di masa kami cuba bangkit dan menyusun semula keadaan keuangan kami Satu perkara yang paling menyedihkan lagi apabila suami saya diberhentikan kerja Dan saya baru melahirkan anak bongsu saya Saya bekerja Saya bekerja dan cuma berpendapatan RM4,000 sahaja dan komitmen kami yang sangat tinggi Kami perlu membayar Sebuah rumah Dua buah kereta Perbelanjaan anak-anak ke sekolah dan perbelanjaan harian kami Gaji saya tidak cukup Suami cuba membantu untuk berniaga kecil-kecilan Supaya dia boleh membantu saya untuk membayar bil-bil Kami ada sedikit simpanan tetapi lama-lama simpanan itu menyusut Dan akhirnya habis Untuk menampung kehidupan keluarga Pendapatan yang tidak cukup Maka pembayaran bulanan kami tidak konsisten Dan banyak yang tertunggak Kami tidak ada pilihan lain tetapi terpaksa menjual rumah kami Pada tahun 2016 Seorang rakan saya Menelepon saya Dan memberitahu saya tentang etomi Tetapi pengalaman pahit Yang saya alami Saya tidak berminat Saya selalu mengelak dari beliau Beliau sentiasa call saya setiap hari Dan saya memberi banyak alasan kepada beliau Satu hari itu beliau masuk ke ofis saya dan membawa beberapa produk etomi Memperkenalkan saya produk etomi dan Memberitahu saya peluang yang akan saya dapat bersama etomi Dia memberitahu saya untuk join etomi adalah free So saya kata kepada dia Kalau free saya akan join Dan saya akan menggunakan produk skincare etomi Sebab saya adalah peminat skincare Korea Produk pertama yang saya guna ialah Evening cassette dan juga Sick System pada masa itu Selepas menggunakan produk itu Saya merasa sangat-sangat happy Kerana saya nampak banyak perubahan pada kulit saya Dan selepas sebulan menggunakan produk tersebut Banyak improvement on my skin So saya mula menjemput kawan-kawan saya untuk Memberi mereka cuba produk tersebut secara free Dan saya mau mendengar apa feedback mereka tentang produk tersebut Rata-rata mereka suka Dan mereka terus membeli produk itu untuk kegunaan mereka Saya mencari semula aplian saya Untuk bertanyakan tentang produk etomi lain yang berada di mall So aplian saya mengajar saya untuk terus order sendiri dari mall Dan setelah mencuba produk satu persatu saya merasai Kualiti produk itu amat-amat baik dan harganya sangat-sangat mampu milik Saya balik kepada upline saya Saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang peluang peniagaan di etomi So apa yang saya suka yang dia katakan pada saya waktu itu Ialah satu keahlian adalah percuma Dua saya boleh menjana pasif income Dan ketiga pendapatan saya Saya boleh warisi kepada tiga generasi Saya berfikir ini adalah peluang saya dan suami saya Untuk keluar daripada keadaan yang susah Saya dengan suami saya sangat excited Setiap hari kami buat perkongsian dengan kawan-kawan kami Dan setiap orang yang kami jumpa Dan setiap hujung minggu kami akan ke outstation Berjumpa dengan downline dan seterusnya membuat sharing dan home meeting Dan perkara ini berterusan Memang tidak mudah dan memenatkan Tetapi untuk berjaya kami tahu kami kena terus membuat sharing Dan memperkembangkan network kami Sebagai leader kita kena support partner kita Sampai mereka berjaya Dalam perniagaan MLM adalah mustahil untuk berjaya Tanpa tim yang baik dan kuku Atomi memberi kita satu platform yang amat-amat baik Dan sistem kejayaan yang amazing Ramai leader yang telah mencapai kejayaan mereka Termasuklah saya dan suami Pada tahun 2019 saya mengambil keputusan Untuk membuka education center berdekatan dengan tempat tinggal saya Dengan niat untuk menolong orang-orang dan member Di kawasan untuk terus sukses dan berkembang di Atomi Melalui Atomi kami berjaya membina semula rumah keluarga kami Yang satu masa dahulu terpaksa dijual Kami juga membeli lot education center yang pada dahulunya Cuma disewa dan kami baru-baru mendepositkan rumah kedua kami Thank you Atomi for this amazing opportunity Dan juga thank you upline saya yang telah membawa saya ke bisnes ini Perkongsian saya sudah berakhir Saya harap dapat memberi inspirasi kepada ramai orang Okay, the seminar finished Thank you for coming So, from now on We will have a time sharing for inspiration part to seminar Can you translate basically? You're talking about today or another time? Ah, you can share today's seminar You can share today's seminar, impressed part Or if you share something through VOD This week or last week You can share anything Okay Maksud Helen ialah lepas tengok video hari ini Seminar tadi Sama ada apa-apa Siapa ada apa-apa untuk kongsi Atau dalam minggu ini ke Minggu lepas ke Siapa-siapa yang ada tengok mana Video tentang Atomi Ingin kongsi, buat perkongsian Boleh kongsi dengan kita semua Mungkin saya boleh buat satu perkongsian Apa yang saya dapati Daripada bukan video macam pengalaman Tentang itu perempuan tadi dari Papa Kutatan Dan juga banyak leader-leader Apabila mereka bermula di Atomi Kebanyakan mereka telah datang dari data belakang Yang sangat susah Mungkin pada mulanya mereka ada sedikit kewangan Tetapi lama-kelamaan ada sesuatu yang berlaku kepada mereka Sama ada bisnes mereka bankrupt ke Ada satu leader Dia punya kilang terbakar So akhirnya Dia satu sen pun tiada So kebanyakan mereka pun Saya dapati Ada banyak hutang Yang mereka tidak dapat bayar balik Tetapi selepas menjumpai Atomi Dan mereka menceburi bisnes Atomi Dan pelan-pelan mereka dapat selesaikan hutang mereka Tetapi bukan pada mulanya sekaligus Dia dapat selesaikan hutangnya Setengah daripada mereka Bila dia sampai Imperial Master Dia baru ngam-ham Selesaikan semua hutang dia Tetapi ini menunjukkan bahawa Atomi sebenarnya dapat memberi kita satu peluang Untuk menjadikan Masa depan kita lebih senang Bukan senang Untuk menjalankan bisnes Atomi pada mulanya Macam kebanyakan Saudara-saudari di sini pun You realize lah Tetapi pelan-pelan I'm sure Macam Melvin dan Heidi Pun boleh nampak ada kemajuan kan Macam Nancy Nancy pun kira Dia member yang agak baru Tetapi Dia pun keluarkan banyak usaha Pergi buat perkongsian Pergi cari member Then at least Nancy pun pernah dapat Commission lah Nancy sudah ada macam Tiga kali pun ada kan Yeah Thank you Yeah Esther pun pernah dapat commission Dua tiga kali juga kan Esther Ada lima kali sudah Wah Yeah So Melvin dan Heidi Sudah 10 kali ada sudah Yeah So ini menunjukkan bahawa Bisnes Atomi sebenarnya Dia Bisnes yang betul-betul It works lah Yeah It works Syarikat Atomi tidak menipu kita Dan mengatakan bahawa Oh Kamu akan dapat commission Kalau kamu Bekerja keras Ya Tetapi kalau kita Bekerja keras Sekurang-kurangnya Macam Rosita pun Pernah dapat Alin Pernah dapatkah Ada sekali kah Ada ada Baru satu kali Ya Hanya Rita dan Michelle Belum Dapat lagi kan Tak maaf Rita dan Michelle On the way Yeah So In fact All of us here We have experience Getting commission From Atomi So I was just Sharing with them It shows that Atomi Really works Yeah Only that Bukan senang Tetapi lama-kelamaan Dia akan menjadi Lebih Senang sikit Dan pelan-lahan lain hari Dia akan Lebih senang Untuk kita lah Apabila Network kita Mula berkembang So This is one thing That really Impress saya juga Macam untuk saya Dulu Untuk dapat satu commission Saya kena tunggu Enam bulan Sebelum dapat Satu commission Dan lepas tu Dua-tiga bulan Baru sekali At least now Sekarang Setiap bulan Kalau tak silap Setiap bulan Ada sekali So So It shows that Walaupun Saya pun kena Masih bekerja Keras Kalau commission Sekali dalam Sebulan Susah nak Menyara hidup Kerana Sekarang Saya bergantung Kepada Bisnes Atomi Untuk menyara Keluarga saya So Bukan senang Tetapi Once Kalau kita punya Bisnes sudah Pick up Akan menjadi Lebih senang Macam Melvin Dan Heidi Dulu kena tunggu Begitu lama Untuk dapat Satu commission So Melvin dan Heidi Kalau tak silap Saya Setiap bulan Sekarang At least Ada satu commission Juga kan Sejak dari Bulan Sembilan Setiap bulan Yang lalu Setiap Dua bulan Begitu Dua atau Tiga bulan Sekarang Setiap bulan Okay Very good So Plan lahan That means Kita punya Sudah ada Improvement So kita Kena sabar Kena sabar Tetapi Kita teruskan Dengan usaha Kita jangan Give up Apa yang Saya Belajar Dari Atomi Ialah Asalkan Kita Tidak Putus Asa Satu hari Nanti Kita Tentu Akan Berjaya Asalkan Kita Jangan Putus Asa So kita Tentu Akan Berjaya Itu Perkongsian Saya Hari Ada Siapa Lagi Nak Buat Apa-apa Perkongsian Tak Perlu Cakap Panjang Satu Dua Ayat Satu Dua Perkataan Boleh 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 Saya Juga Ada Belajar Bahawa Memang Untuk Menjalankan Pada Pemulaan Untuk Jalankan Bisnes Atau Memang Tidak Senang Macam Sharon Crossmaster Tadi Yang Dia Cakap Memang Perlu Usaha Mesti Mau Selalu Mau Bantu Mereka Punya Downline Mau Build up Itu Relationship Mereka Jadi Sama Juga Jika Kita Rajin Memang Lama-lama Kita Boleh Nampak Hasilnya Jadi Sekarang Saya Belajar Untuk Lebih Rajin Kadang-kadang Walaupun Sudara Cukup Rajin Tapi Selalu Tolak Diteruskan Sejak Pasti Ada Juga Yang Menyangkut Dan Bila Kita Perkenalkan Produk Sekarang Saya Tidak Terus Suruh Mereka Masuk Tapi Selalunya Saya Akan Cerita Tentang Cuba Dulu Produk Dan Bila Mereka Rasa Itu Produk Baru Kita Boleh Nampak Macam CEO Tadi Kata Suruh Dia Rasa Dulu Produk Jangan Banyak Cakap Suruh Mereka Cuba Dulu Jadi Bila Setiap Kali Saya Gelakkan Mereka Untuk Cuba Walaupun Ada Yang Tolak Tapi Ada Yang Menerima Tapi Setiap Kali Feedback Mereka Memang Sangat Mengelakkan Walaupun Mereka Apa Yang Saya Dapati Juga Kalau Setiap Member Kasih Diri Mereka Untuk Cuba Itu Produk Satu Kali Mana Produk Seperti Heidi Cakap Cuba Itu Ubat Gigi Saja Sudah Cuba Satu Kali Kebanyakan Mereka Akan Terus Cuba Mereka Tidak Akan Reject Kerana Produk Atomi Berkualiti Mereka Sendiri Otomatik Akan Datang Mencari Kita Atau Reorder Macam Nancy Kan Nancy Ada Experience Dari Kamu Member Experience Apa Mula Kamu Member Tidak Mau Terima Produk Atomi Kan Tapi Mereka Setelah Saya Cerita Mereka Coba Baru Mereka Rasa Kebaikan Itu Atomi Punya Produk Yaitu Hemohim Sampai Ini hari Mereka Sekarang Ada Keyakinan Sudah Sama Hemohim Dan Lagi Satu Member Dia Yakin Tentang Foam Cleanser Sudah Habis Dia Order Semula Sudah Habis Order Semula Kan Ya Cepat Cepatnya Kasih Habis Itu Pun So That's Why Maybe Kita Boleh Galakkan Mereka Untuk Cuba At least One of The Product Kalau Mereka Sudah Cuba Mereka Dapat Rasa Kebaikannya Dan Mereka Automatic Akan Ingin Order Semula Yang Khabar Baik Sekarang Dia Cuba Itu Absolute Toner New Product Very Good Dia From Satu Product Menjadi Dua Product Sekarang Tiga Empat Product Kan Ya So Dengan Masa Yang Berlalu Dia Tambah Tambah Bukan Senang Untuk Kasih Yakinkan Dia But Once Dia Sudah Yakin Tentang Product Itu Dia Sudah Cuba After That Automatic So Itulah Maksudnya CEO Bahawa Product Atomy Kualitinya Bagus Kita Tak Perlu Pergi Target Orang Untuk Membeli Semula Itu Product Mereka Sendiri Akan Terus Membeli So Inilah Yang Akan Membantu Kita Menjana Pendapatan Passive Okay We Need To Keep Time Not More Past One Hour So We Need To Finish Now From Later Basically You Would Better Read The Speech More More Focus On Hear Seminar Story Impress Part Lead About That First And Our Member Don't Have Any Sharing Part Then You Can Lead Other Other Story Okay When When Are You When When Are You Talking About Me Leading When When Do You Want Me To Lead After Finish Seminar You Mean Every Every Week From The Next Seminar Onwards Yeah Yeah Okay Okay Thank You Okay So Let's Shout The Motto And Finish Are You Ready Yes Yes Start Harga Kini Jua Tetapkan 50 Teguhkan Jukai Yakinan Berkini Bersama Dan Lama Hati Aja 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 Thank you For Coming Everybody And See you Thank you Thank you Thank you